Hi guys, welcome back to my youtube channel Nah guys, hari ini aku lagi Ada di suatu tempat yang Iconic di Dubai Jadi aku sebetulnya udah 2 tahun lebih Hampir 3 tahun di Dubai Tapi belum pernah ke tempat ini Padahal sering banget kita lewatin Nih, aku liatin ke kalian ya Let's go Thank you Thank you Stroller kita harus simpan disini Gak bisa dibawa ke atas Oke Sampai liberasi Despite Terima kasih telah menonton! 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 Jadi guys, kalau kita ke tempat-tempat di Dubai, misalkan kayak at the top Bus Khalifa, terus ini juga di Dubai Frame, kita tuh selalu ditawarin untuk foto di Grim Scream gitu, supaya nantinya itu pura-pura ada Dubai Frame-nya, jadi bisa mereka jual. Tapi ya tergantung kita mau dicetak atau enggak, cuma mereka kasih ini guys, jadi ini buat nanti bukti penukarannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 ada di Saya beruntung! curvfeed.com Terima kasih telah menonton! Old Town-nya Dubai, jadi ada dua sisi guys yang ini Old Town-nya Dubai Untuk satu lagi aku bakalan liatin ke kalian Oh ini amazing banget Keren, oh ini kayaknya ini deh, ini Downtown-nya Dubai Ini Downtown kita bisa lihat Burj Khalifa di sini guys, keren banget Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Guys, jadi di si Dubai Frame ini cuma satu deret doang guys, jadi gak ada kelosong-kelosong atau sisi-sisi lain yang bisa kita explore Jadi cuma satu deret, terus ya udah kita bisa turun lagi Cuma kita bisa menikmati suasana di luar si Dubai Frame-nya Itu tuh ada air mancur, terus ada taman, ada tempat naik bus buat anak-anak Jadi buat kalian yang mau ke Dubai Frame punya anak-anak, boleh banget Jadi buat kesini harganya cuma 50 dirham per orang, kalau 3 tahun anaknya itu free Jadi udah mau selesai, kita bisa naik lift lagi Lift-nya di sini guys tuh, naik lift turunnya aja antri Guys, kita udah selesai di lantai atasnya Sekarang kita mau turun, tapi nunggu antrian Ini kayaknya udah gak kondusif, rame banget Terus banyak anak-anak Terus banyak anak-anak, jadi yang bisa kita lihatin kalian videonya cuma yang tadi aja Kali kita mau sedikit Suasana malak di Dubai Frame Tamannya, oke Pokoknya terus komponen sudah kaku Let's go Kita masuk Ke sana Oke Ini pas kita keluar dari lift turunnya Ini ada auditorium, isinya tentang sejarah Dubai Frame Ini Dubai Frame secara keseluruhan Ini ada tas pembangunannya Ini mungkin ground breakingnya Tuh guys, jadi Wow Ternyata ini tuh dulunya bridge lifting Jadi gak dibuat di atasnya Kayak di Kalo orang-orang bikin rumah kan Dicor gitu Kalo ini langsung kayaknya bridge lifting diangkat Memang bener-bener besi Jadi pasti kokoh Nah ini bagian atas pembangunannya guys Wow keren Nih guys Jadi tadi kan kita udah sempat foto Nah ini adalah tempat yang bisa Ngambil si fotonya Terserah kita mau dicetak Mau ditebus atau enggak bisa disini Tapi coba ya kita tanya berapa harganya Kayaknya sih lebih dari 100g Let's go Ini guys Ini tempat beli souvenir Banyak banget tentang Dubai Frame Tuh Ini Wow kalo misalkan aku pulang Pingin banget nih sebenernya kayak gini nih Bagus banget Ada gelasnya Oh ini kayaknya bisa buat foto Frame nya Tuh banyak ini ada kaca-kaca gitu guys Wow Ada pull pan Ada Oh ini apa ya Ini kalung atau tasbik Kalung ah Wow Ini ada gantungan kunci Kita cek lagi ada apa ya Oke guys Jadi tadi perjalanan aku tour di Dubai Frame Udah aku liatin kalian Isi di lantai atas Dubai Frame kayak gimana Aku udah foto-foto juga Aku udah explore Udah cobain glass Smart glass nya juga Pokoknya thank you yang udah nonton vlog aku di Dubai Frame kali ini Semoga kalian suka Dan semoga kalian bisa sempat mampir ke Dubai Frame kalo kalian ke Dubai Oke thank you for watching Bye bye Ab, 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 Ab selamat menikmati